Hai hadir dengan harga 4,4 juta apakah Samsung Galaxy A51 ini wajib untuk kalian beli yuk kita cari tahu Hai Gadget Lombor Assalamualaikum balik lagi dengan bagi jadi channel YouTube Gadget Empire nah ini satu gebrakan ya dari Samsung karena di awal tahun 2020 ini Samsung langsung ngegas meluarkan dua smartphone salah satunya adalah A51 dan Samsung Galaxy A51 ini kemarin pre-order langsung sold out nah sebelum kalian beli juga ini Samsung Galaxy A51 ini kalian wajib nonton video ini sebelum kalian membeli ya Kenapa karena mbak gadget akan kupas Puntas akan review lengkap mengenai Samsung Galaxy A51 ini buat kalian apa aja sih teknologi yang dihadirkan di Samsung Galaxy A51 ini tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up subscribe dan di-share video-video dari channel YouTube kalau 4 jutaan jadi budget maksimal gadget lover Samsung Galaxy A51 ini bisa jadi dream phone yang pas buat kalian luksnya benar-benar beda meski sebelumnya Infinity O Display Center seperti ini udah sempat ada di Galaxy Note 10 series bagi kalian melihat Samsung Galaxy A51 ini kerasa something new keren banget baik dari bagian depan maupun bodi belakangnya looks dan feelnya beda banget sama Samsung Galaxy A50s amaze aja gitu pas lihat Infinity O Display nya kecil banget apalagi mengingat selfie kameranya yang cukup besar yaitu 32MP sebelum kita bahas lebih lanjut kita cek dulu ada apa aja di box pembeliannya nah kita bahas dulu di bagian depannya kelihatan keren di display nya layarnya ini dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 3 panel Super AMOLED dengan resolusi 1080p dengan rasio layar 20 banding 9 kecerahan layarnya cukup tinggi jadi cukup jelas meski dilihat di bawah sinar matahari bisa gadget lover lihat disini icon iconnya kelihatan tajam dan jelas banget bezel layar di bagian atas samping dan bawahnya gak gitu tebel kelihatan lebih futuristik dari bagian depan warna yang ditampilkan di layar lebih natural jika kita ingin warna yang lebih hidup kita bisa set juga warna agar lebih vivid buat nonton video main game dan buka-buka sosmed layar Samsung Galaxy A51 ini cukup jelas dan detail bisa kita lihat pas zooming picture kayak gini detail banget kan gak ketinggalan IOS on display bisa diaktifkan juga di Samsung Galaxy A51 ini untuk menghemat daya lebih irit lagi dan tampilan lebih keren kita bisa mengaktifkan dark mode untuk tampilan serba hitam di bagian belakang meski gak pakai lapisan kaca looks dari Samsung Galaxy A51 ini tetap kelihatan elegan dengan motif prism dan dengan pola warna garis tipis sehingga kelihatan keren saat terkena pantulan cahaya menurun bagajat wajar sih masih pakai polikarbonat mengingat ini adalah smartphone mid-range dari Samsung kalau pakai kaca nanti malah lebih mahal harganya penempatan tombol-tombol mudah diraih dan SIM card tray-nya adalah triple slot SIM card yang bisa menampung 2 SIM card 4G dan 1 slot micro SD untuk meningkatkan storage hingga 5-12 GB bezel sampingnya berbahan aluminium yang gak licen sehingga smartphone ini cukup enak digenggam dengan satu tangan sensor fingerprint ada di atas layar atau in-display fingerprint gak ketinggalan, akses ke smartphone ini via face unlock juga gak kalah cepat selain di bagian depan, yang jadi perhatian utama bagai gadget juga ada di setup quad kameranya yang berbentuk huruf L dan ditempatkan di frame kamera berwarna hitam ini kamera utamanya 48MP kemudian ada 12MP ultra wide angle kamera 5MP depth sensor untuk live focus portrait mode dan 5MP macro lens makro kameranya ini jadi salah satu perbedaan besar juga dibandingin Samsung Galaxy A50s untuk mengakses kamera makronya kita bisa klik di bagian kamera kemudian klik makro kamera dengan makro kamera ini kita bisa capture foto dengan detail di jarak fokus 3 hingga 5 cm gak ketinggalan fitur screen optimizer ultra wide camera, live focus, dan night mode juga disempatkan di Samsung Galaxy A51 ini nah untuk kamera selfie nya sendiri disini gadget lover bisa lihat itu kecil banget tapi dia memiliki lensa 32MP dia juga dilengkapi dengan live focus juga ada untuk pengambilan foto yang wide jadi kalian bisa groovy bareng teman-teman kalian dan ini merupakan contoh pengambilan foto dengan menggunakan kamera selfie 32MP Samsung Galaxy A51 untuk pengambilan video kamera depan dan kamera belakangnya mendukung pengambilan video 4K stabilisasi video baru aktif di resolusi full HD dan untuk melebih menstabilkan hasil video terdapat juga mode super steady yang cukup bekerja bagus di kondisi pencahayaan yang baik nah gadget lover ini contoh pengambilan kamera selfie nya untuk nge-record video internal microphone nya cukup bagus buat bikin vlog atau video shoot tanpa tambahan eksternal mic nah gadget lover ini adalah contoh pengambilan video dari kamera utamanya kamera belakang dan ini juga menggunakan super steady nya gimana menurut gadget lover udah bisa lah ya jadi konten kreator menggunakan Samsung Galaxy A51 ini selamat menikmati mode slow mo super slow mo dan hyperlapse video juga bisa menghasilkan video yang cukup bagus music Di atas kertas, spesifikasi Samsung Galaxy A51 ini bisa dibilang cukup pas dengan range harga 4 jutaan Hadir dengan RAM 6GB dan Storage 128GB SoC-nya menggunakan Samsung Exynos 9611 Dengan skor AnTuTu ini cukup nyaman buat main game meski agak cukup jauh Kalau dibandingkan dengan skor AnTuTu SoC Gaming sekelas Quadcom Snapdragon 730G Atau Mediatek Helio G90T Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ditenagai dengan baterai 4000 mAh, Samsung Galaxy A51 ini cukup awet Meski pakai optimizer untuk pemakaian sehari-hari, bisa tahan 1,5 hingga 2 hari Tapi kalau gadget lover termasuk heavy user, nggak perlu khawatir karena Samsung Galaxy A51 ini juga sudah dilengkapi dengan Adaptive Fast Charging 15W Dari segi audio, fitur Dolby Atmos juga diselamatkan di Samsung Galaxy A51 Tapi, Dolby Atmos Experience ini baru bisa kita aktifkan kalau menggunakan headset atau earphone Samsung Galaxy A51 ini menggunakan One UI 2.0 berbasis Android 10 Bisa gadget lover lihat di sini, tampilannya jauh lebih simple Pengoperasian smartphone lebih smooth, icon dan shortcut user-friendly Di Android 10 ini banyak banget event fitur baru yang lebih memudahkan pengguna smartphone Dan memaksimalkan performa dari Samsung Galaxy A51 ini Fitur yang paling mbak gadget suka adalah One Hand Health View, Multitasking Windows, dan Split Screen yang bikin experience jadi lebih seru Kalau gadget lover, perhatikan lebih detail lagi, di bagian kanan atas layarnya ini ada sedikit garis hitam Ini adalah floating bar untuk instant access beberapa aplikasi pilihan Dan bisa kita tambah juga dengan berbagai widget yang bermanfaat seperti kompas, news, contact, dan sebagainya Ini berguna banget, jadi kita nggak perlu balik ke home buat multitasking buat beberapa aplikasi Dan di bagian bawah terdapat juga floating bar yang bisa langsung akses ke Samsung Pay Nggak ketinggalan, fitur NFC juga disembatkan di Samsung Galaxy A51 ini Jadi proses payment atau transfer data dengan teknologi near fail sudah bisa dilakukan pakai Samsung Galaxy A51 Nah, jadi gimana nih menurut gadget lover dengan harga 4,4 juta dengan teknologi yang dihadirkan di awal tahun 2020 ini oleh Samsung Galaxy A51 Yaitu dengan kamera yang oke, layar yang juga oke dan long lasting battery yang cukup tahan lama Kalau untuk pemakaian normal itu sekitar 1-2 harian ya Dan ditambah lagi dengan hadirnya NFC juga dan fast charging Dengan harga 4,4 jutaan, kalau menurut mbak gadget secara pribadi Ini recommended lah untuk dibeli Tapi kalau untuk menurut gadget lover bagaimana? Tinggalkan komentar kalian, nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai Samsung Galaxy A51 ini ya Dan kayaknya mbak gadget juga harus pamit untuk diri dulu Sampai ketemu di next review berikutnya Wassalamualaikum, daaah Terima kasih telah menonton!